Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh menanggapi peserta musyawirin tentang mengaji yaitu musyawarah kitab matan wuyahwatakrib yaitu bab istinja disitu ada ada pertanyaan wal istinja itu wajahnya apa kedudukannya sebagai apa kemudian apakah dia kalemah isim atau fi'il atau huruf kemudian kedudukannya sebagai apa kemudian wajahnya apa dan seterusnya ini saya jawab disitu pada kitab matan faslun ada muptada yang dibuang jumlah ismiah muptadanya makhduf atau dibuang dalam kontek ilmu nakhunya muptada khobar jarmacrur disitu wal istinja'u muptada wajibun khobar min albauli jarmacrur wal gha'iti wal gha'iti maktuf maktuf alenya adalah albauli nah terus disitu jumlahnya jumlah apa yaitu jumlah ismiah karena terdiri dari muptada' dan khobar muptadanya al istinja'u wawunya wawu istiqnaf atau wawu ibtida' atau wawu ibtida'iyah yaitu wawu yang jatuh jatuh pada awal jumlah dia tidak wawu atof dia tidak wawu kosan tapi namanya wawu istiqnaf atau wawu ibtida' wawu yang jatuh pada awal jumlah yang ada di awal jumlah al istinja'u itu sebagai al wal istinja'u itu sebagai muptada dibaca rafa tanda rafanya adalah ala jatuh ma'i istiqnaf jadi kalau di Erop begini al istinja'u ismon marfu'un wa alamatu rafi idamaton da'iraton li'anahu muptada'un ismon marfu'un wa alamatu rafi idamaton da'iraton li'anahu muptada'un al istinja'u adalah isim yang dibaca rafa tanda rafanya adalah domah atau tan min domah karena dia sebagai muptada wajibun khobar dibaca rafa tanda rafanya adalah domah sama dibaca rafa tanda rafanya adalah domah karena dia sebagai khobar terus min al bauli disitu hasilnya adalah min 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 terus di atofkan kepada alif dan lam jadinya kemudian ketika diwasulkan bukan di atofkan min kemudian al bauli disitu jar majrur min huruf jer tanda jernya min adalah huruf jer tanda jernya adalah syukun ma'beni karena dia adalah huruf setiap huruf dia adalah ma'beni apakah huruf atof huruf jer huruf kosam huruf kalimat huruf itu ma'beni bukan mu'rob dia tidak bisa berubah karena dia adalah ma'beni ada yang ma'beni fatah ada yang ma'beni domah ada yang ma'beni kasro ada yang ma'beni sukun kemudian disini min adalah huruf jer huruf jer atau huruf jer tanda jernya adalah syukun karena dia ma'beni terus kenapa pak disitu dibaca fatah dia dibaca fatah karena min disitu adalah diwasulkan kepada kalimah isim yaitu al bauli al bauli adalah kalimah isim yaitu ala kalimah isim yaitu ala kemudian min kalau di kalau di Erop begini min harfu jerim ma'beni yon ala syukuni al bauli ismon majrurun Bimin Wa alamatu jarihi Kasratun doiratun liana ismul mufrat Jadi min adalah Huruf jar Mabani syukun Albauli adalah kalamah isim Yang dibaca jar Dengan min Tanda jarnya adalah kasroh Karena dia isim mufrat Walgoiti Walgoiti itu wawunya wawu atof Wa alwawu kharfu atfid Mabaniyun Alal fathati Wawu adalah wawu atof Mabani fathah Algoiti Ismun Majerurun Wa alamatu jarihi Kasratun doiratun lianahu Maktufun Maktufun Dia dibaca jar Karena atof Maktufnya Algoiti Maktuf alehnya Albauli Maktuf mengikuti Maktuf aleh Badal mengikuti Mugdal minu Taukit Taukit Maktuf 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 Kalimah isim yang mengikuti Kalimah isim sebelumnya Ada empat Maktuf 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 Yaktuf Maktuf Mendirikan Maktuf 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 Bicum latin munakara Fa utiyat ma utiyat Uho baro Fa na atu bimas darin Kasira Faltal jamul ifrodawa Tadkira Wa inu utun Kasurat wakot talat Muftakiran Lidikrihin na utbiat Wakta awit Ba iya kun Mukaya nabi dunia Aubatia Ta muhlinam Bapak naat Ngaji di Masra Keluda Hacen Margoyosopati Dan juga di Matul Falah Madrasah Matul Falah Ini Matul Ini kudunya sakit Santriku Ilmu alat Ilmu alat sakit Jadi ini sakit memilah-milah Oh ini dibaca jajar Tandajarnya Kasro Karena maktuf Maktuf alahnya mana Maktuf alah jatuh setelah huruf atof Bahunya huruf atof Berarti maktuf alahnya adalah Al-Bauli Kalau begitu Al-Bauli Kedudukannya disamping Sebagai majrud Padamin Dia sebagai maktuf alah Pada Al-Bauli Pada Al-Bauli Nah itu dari segi unsur Nahunya Muptadha Khobar Jajar Majrur Maktuf Huruf atof Maktuf Maktuf alah Ketemu Ketemu Nahunya Muptadha Al-Bauli Muntadha Wajibun khobar Min Al-Bauli Jajar Majrur Walghaiti Wah huruf ataf Al-Ghaiti Maktuf Sebelum Waktuh Namanya Maktuf alah Kalau begitu Al-Bauli Dia sebagai Sejar Sebagai majrur Dia juga Majrur Padamin Dia sebagai Maktuf alah Pada Al-Ghaiti Itu kajian Dari segi Nahunya Yang pertama Sekarang kita lanjutkan Kajian dari segi Sorofnya Al-Istinja Itu kalima apa Kalima isim Tanda isimnya adalah Al Lihat Disitu Disitu apa itu Wajahnya apa Wajahnya Istif Alun Ato Istif Alun Jangan amati Kok Istif Alun Pak Lari situ Masdar Yang kemasukan Al Kemudian dia menjadi Kalima isim Karena Dengan Kedatangan Al Kalima isim Sebelum ada Al Istif Alun Istinja Un Berarti Disitu Masdar Ghoir Mim Wajahnya Istif Alun Wajahnya Istif Alun Masdar Ghoir Mim Istif Alun Berarti Istif 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 Ala Istif Dimasukkan Antara Wajah dengan Malzun Istif Ala Istan J Istan Istan Wa Wa Atau Ia Nanti cari Cari lagi Istan J Istan J Istan Istan J Dia adalah Fi'il Madi Wajahnya Istan Ala Istan J Bentuknya Terakhir Adalah Ali Bentuknya Adalah Ali Bengkong Disitu Bukan Ia Istan J Bentuknya Ia Tapi Tidak Ada Titiknya Istan J Istan Istan J Itu Aslinya Istan Jaya Atau Istan Jawa Kamu Cari Fi'il Sulasi Mujarod Sulasi Mujarod Adalah Najah Najah Itu Aslinya Adalah Najah Bukan Najah Mata Najah Bukan Mata Najah Mata Najah Berarti Huruf Sulah Aslinya Adalah Nun Jib Wawu Ini Ketemu Fi'il Sulasi Mujarod Adalah Non Jib Wawu Kalau Non Jib Wawu Berarti Kalau Begitu Istin Jaun Aswal Asalnya Adalah Istin Jaun Nah Pak Istin Jaun Kan Berarti Disitu Huruf Tambahnya Yang menguruf Tambahnya Mengikuti Wajan Adalah Sin Tak Alif Sin Tak Alif Mengikuti Wajan Dia betulnya Adalah Mas Teru Wawu Itu Dan disitu Hamjahnya Pak Hamjahnya Itu Adalah Hamjah Gantian Daripada Huruf Wawu Asal Mulanya Istin Jaun Adalah Istin Jaun Disitu Kemudian Huruf Wawu Yang asli Diganti Dengan Huruf Elat Yang sesuai Dengan Harokat Sebelumnya Harokat Sebelumnya Adalah Fatkah Yaitu Jim Harokat Fatkah Setelah Jim Adalah Alif Kemudian Hamjahnya Disitu Kemudian Wawunya Yang asli Diganti Dengan Hamjah Asal Mulanya Istin Jaun Kemudian Diganti Istin Jaun Kemudian Disitu Hamjahnya Disitu Adalah Ibedal Gantian Daripada Wawu Huruf Asli Kalau begitu Istin Jaun Itu kalimahnya Adalah kalimah Isim Tadak isimnya Adalah Al Dia adalah Bantunya Adalah Masdar Dari Istan 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 Bentuknya Adalah Istan 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 Jawa Kemudian Wawu Diganti Dengan Alif Wawu Diganti Dengan Alif Setelah Diganti Alif Kemudian Karena Kalim Huruf Yang jatuh Sebelum Wawu Itu Adalah Huruf Fathah Maka Wawu Diganti Dengan Alif Istan Yaun Bentuknya Alif Kemudian Karena Dia jatuh Pada Akhir Kata Maka Dibingkong Namanya Alif 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 Bentuknya Bentuknya Adalah Ya Tapi Gak Ada Titik Itu Bukannya Itu Adalah Alif Gantian Dari Wawu Dia Namanya Alif Bengkong Yaitu Alif Laihina Nah Terus Wajahnya Istaf Allah Dia Adalah Sulasi Mazet Tiga Huruf Kedikembalikan Kepada Huruf Aslinya Sulasi Mujarok Adalah Najat Najat Bentuknya Adalah Nonjim Setelah Cim Adalah Alif Bigengkong Kisana Alif Bengkong Namanya Alif Laihina Najat Nonjim Terus Bentuk Alif Bigengkong Tanpa Titik Karena Disitu Bukannya Alif Laihina Alif Yang Dibigengkong Nah Najat Itu Gantian Daripada Huruf Alif Itu Setelah Alif Kemudian Dibigengkong Menjadi Alif Laihina Dia Asal Mulanya Adalah Najat Wa Wajahnya Kalau Begitu Najat Nonjim Setelah Cim Adalah Alif Dibingkong Bentuknya Seperti Ya Tapi Bukannya Tidak Ada Titik Asal Mulanya Adalah Najat Dari Dari Seki Hurufnya Namanya Huruf apa Disitu Dimana Lamfi'il Berubah Huruf Elad Namanya Apa Fafi'il Huruf Elad Ainfi'il Huruf Elad Lamfi'il Huruf Elad Fafi'il Huruf Elad Namanya Apa Ainfi'il Huruf Elad Namanya Apa Lamfi'il Huruf Elad Namanya Apa Nek Tengah Huruf Elad Namanya Ajuaf Ajuaf Iku Tengah Jaufun Jaufun Layli Tengah Malam Hiling-ling Ajuaf Kolak Balak Faro Huruf Elad Di Tengah Tengah Iku Namanya Ajuaf Bisa Juga Ajuaf Wawi Juga Ajuayai Terus Huruf Elad Di Didepan Namanya Apa Misal Huruf Elad Di Akhir Namanya Apa Nakis Huruf Elad Di A Di Depan Di Depan Dan Di Belakang Namanya Apa La Fif Mavro Huruf Elad Di Tengah Dan Di Belakang Namanya Apa La Fif Mavro Nah Naja Naja Najuwa Bukan Najia Naju Wah Itu dari Segi Sorof Nya Terus Kalau Naja Artinya Brazil Kalau Istinja Artinya Istinja Cemok Itu Perubahan Dari Naja Istanja Jadinya Naja Itu Brazil Kalau Istanja Itu Cewo Nah Perubahan Dari Karena Terjadi Apa itu Perubahan Wajarnya Menjadi Perubahan Artinya Terus Cerita KetLife Perubahan Dari Tadinya Tidak Tidak Terang Tahniah туда disitu kalimat isim, tidak ada isimnya adalah Al mubtadda khabar. al-afdalu adalah mubtada ayah tanjأ adalah khabar ini khabar nufrat atau apa jumlahya ayah tanjaya ini khabar nufrat apa jumlah jumlahnya jumlahnyaumnya jumlahnyaumnya adalah Alhamdulillah kalimat isimnya mana jumlah fi liya fiilnya yastanji yastanji failnya mana domir mustatir huwa walaupun itu kita akan lebih utama itu yastanji itu yang kita istinja fiil setiap fiil ada fail failnya bisa juga isim domir failnya bisa juga isim domir yang mustatir temen ini domir mustatir takdirnya adalah huwa jadi disitu tersimpan domirnya adalah huwa huwa itu siapa? ya orang yang istinja pelakunya orangnya jadi temen ini yastanjiya temen ini fiil fiil mundore yastaf 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 yastanjiya nah saham itu berikut setelah jim ini ada juga sama tadi yang saya terangkan kalau tadi adalah kalimat isim kalau ini kalimat fiil yak disitu adalah nah setelah jim itu adalah bentuknya adalah alif pinggong dia adalah asal mulanya alif ke atas kemudian jatuh pada akhir kata maka di pinggong ke asal mulanya adalah ayastanjiwa karena disitu disitu bukan ya tapi alif di pinggong ke namanya alif laina alif laina itu gantian dari huruf aslinya yaitu huruf wawu asal mulanya kalau didahirkan adalah ayastanjiwa wawunya diganti dengan alif kemudian di pinggong ke karena jatuh pada akhir kalimat atau kata di pinggong ke namanya alif laina karena dia disitu adalah bentuknya bentuknya ya tapi bukannya disitu adalah alif laina bentuknya tanpa titik dua ngerti itu disitu adalah siwotnya atau bentuknya adalah kalimat fiil kalimat fiil fiil apa fiil mundure demirnya apa demirnya istanja yastanji istinjaan betul-betul wajan istaf'ala buka istanja yastanji istinjaan asal mulanya istinjawan istanja istanjawa istanjawa yastanji yastanji istinjaan istinjawan begitu seterusnya itu kalau tasrif istilahi kalau tasrif legawi kebawa istanja istanja istanju istanjaks istanjata istanjata istanja 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 istanju istanjaks istanjata jengan terus teruskan itu PR bajan istaf'ala 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 istaf'alu istaf'alat istaf'alata istaf'alna istaf'alta istaf'altum istaf'altum istaf'alti istaf'altum istaf'altuna istaf'altu istaf'alna kalau memang agak kesulitan kan ketika ketika fiil yang mu'tal tidak soh'i kalau fiil yang soh'i tidak mu'tal itu agak mudah contohnya istaf'alat 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 minta ampun istaf'alat 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 terus contohnya lagi apa itu kalau itu tasrif tasrif lugawi kalau tasrif dari lugawi yang fi'il amar gimana istagfir istagfir istagfiru istagfir 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 tasrif lugawi ada 6 si fi'il amar fi'il amar, fi'il nahi ada 6 kalau fi'il mandi fi'il mudore jumlahnya banyak mulai anda anda fi'il mudore juga sama istagfir yastafironi yastafironat tas takfir tas takfir yastafir tas takfir yastafironi tas takfiruna tas takfirina tas takfironi tas takfirna astagfiruna astagfiru kepenak gak tau gak ya jatanya itu ya kepenak asini jenengan cuma memang selalu itu dipakai terus dicoba dilatih bergaji 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 akhirnya kan tidak bisa melekat jenengan bisa analisis bisa menganalisis bisa mencocokkan antara mauzur dengan wajan yastanji wajannya apa kamu cari dulu ini diawali dengan huru mudore ayam atau huru mudore ini sehingga berarti do mi re do mi ru wa ini tuh meru wa berarti jenengan bisa di ilma di yastanji berarti istanja nah ya terutama ini apa temen jenengan huruf ataf ataf apa itu summa santriwan santriwati summa itu kalimah apa kalimah huruf huruf apa huruf atof muraf atau mabni 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 apa mabni fadha faedahnya apa tartip infisol tartip tapi terpisah saya datang satu jam dua jam lagi jenengan datang itu pakai summa kalau saya datang jenengan langsung datang itu pakai faedah umpama musyawarah musyawirin jenengan sudah datang kemudian saya datang itu pakainya huruf atanya pakai faedah ketika jenengan sudah datang kemudian agak lama terpisah kemudian waktu yang terpisah saya baru datang maka huruf atanya pakai summa betul ya bedanya apa faedah dengan summa kalau faedah itu tartip ibti sol karo summa tartip infisol wal fauli tartip bibit tisol wa summa li tartip bibin fisoli sudah tahu itu ya ja'a zaidun faumarun zaid datang kemudian umar ja'a zaidun summa umarun zaid telah datang kemudian umar sama terjemahnya kemudian terjemahnya sama kemudian tapi konteks waktunya beda kalau huruf ataf itu langsung tidak ada pemisah waktu kalau huruf ataf summa itu ada pemisahnya setelah datang zaid kemudian terputus waktu tertentu agak lama atau agak lama kemudian umar baru datang itu berarti itu berarti lama infisol infisol itu terpisah mulanya disitu dalam konteks makna jenengan makna fekehnya walafdalu ayas tanjia bila akjari istinjak yang paling utama istinjak cewek nganggup pirang-pirang matu dipereti dipereti nganggup pirang-pirang matu nanti jeneku nganggup istinjak ikumu nganti nekwis nganggup pirang-pirang matu kemudian waktu yang terpisah baru istinjak dengan air ngantin maksudnya ngantin jenen pahami tak jenen pahami antara nahu dengan konteks kitabnya nek nge berarti nek istinjak ber nganggup watu sing hakeh terus luk radu suwe utawa suwe terus nganggup banyu ngantin maksudnya soal temeriku nganggup sumah sumah itu tartip infisol berarti lama disitulah pentingnya memahami ilmu nahu ilmu sorob sehingga bisa memahami kandungan yang terkandung pada kitab maksudnya gimana kalau sudah istinjak sudah lama pakenya pakai batu batu-batu yang banyak dipuai rating sehingga apa itu duburnya apa duburnya apa kubulnya kubulnya itu jadi dipuai rating nganggup watu pirang-pirang terus waktu yang agak lama nganggup toyo nganggup banyu maksudnya ngotin orang langsung dikebiur banyu itu itu aturan peginya begitu karena disitu pakai summa tatib infisol oke demikian ngaji kita musyawarah kitab pada malam hari ini oke di pondok pesantren nurul anwar oke semoga bermanfaat untuk kita semua untuk memahami Bapak Tarjamah memahami kandungan yang ada pada kitab dan juga memahami ilmu alatnya yaitu nakhu dan syaraf semoga bermanfaat untuk kita semua untuk kalian semua amin Allahumma amin al-fatiha Allahumma Allahumma selamat menikmati 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 selamat menikmati